hai 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 jangan lupa subscribe ketemu lagi dengan bahanur channel ya oke saudaraku di kesempatan ini aku akan merakit ya merakit lampu yang aku kemarin coba dilihat di toko online ya di situ ada yang ginian ini cuman 6.000 terus ininya ini katanya sih lengkap ini cuman 4.000 ya berhubung Hai ke ini 6.000 ini 4.000 lengkap aku pesen gitu ya ternyata ininya pedernya itu enggak ada yang ada cuman batoknya ini tapi yang ininya memang ada udah ada pendingin ya walaupun bekas ya oke seperti ini terus saya akan berhubung yang dikirim itu enggak sesuai ini yang disini ditulis waktu aku pesen itu 12 buat sama 18 buat ternyata dikirim sama tokonya itu yang 9 buat ya lihat enggak ini ada tulisan 9 buat akhirnya kan disini ngeplos ngeplos ini ya lu ngeplos eh Bagaimana biar nggak ngeplos ngeplos ke bawah Kerja kita bikinkan jable ngeplos ini nanti kita lem aja ya kita link gitu ya prakteknya ini lebih Nanti ya telem nah ini nanti di Lim kesana Gak terus begini PCB dan lampunya juga nanti dilen di sini oke Bagaimana prakteknya Oke sambil ya sambil mengelim ya tolong yang belum subscribe channel aku tolong di subscribe dan biar kalau apamanya aku upload video yang terbaru Anda dapat notifikasinya Oke kita ambil lem dulu ya lem kita oleh selesium di sini sampai rata masalahnya apa ini nanti lem ini sangat berguna kecuali dia bisa merekatkan ini juga menghantar panas yang ada di headsetnya lampunya seperti ini kita oleh seles seperti ini nah seperti ini diratakan lihat bahwa gini diratakan setelah itu kita tempelkan ya untuk PCB nya ini ini nempelkannya ini harus apa namanya disesuaikan sama kabelnya ini Hai masalahnya kabelnya nanti biar enggak deket sama ini apa namanya Hai enggak deket sama apa namanya Hai nah nah Hai enggak deket sama itu enggak apa namanya Hai nah seperti ini Hai nah ini tujuanku biar enggak deket sama logam ini jadi kabelnya ini jangan sampai lengket sama Hai apa namanya Hai apa namanya sing-nge Hai seperti ini Oh ya kita tunggu Ayo kita tunggu sampai dia kering tapi sebelum dia kering pun bisa sebenarnya kita kerjakan untuk menyodera ya kabelnya disoder Hai atau enggak sabi solder tapi langsung dimasukkan ke sini aja Hai menangkutan ke sini ke Hai apa namanya Hai ke cangkangnya kewadah ini langsung kita nanti kita lain aja ya biar cepat ini kita pencet-pencet Hai biar masuk kita pencet-pencet ya Hai biar masuk ya Hai itu kita pencet-pencet biar masuk Hai kalau sudah masuk nanti dilemah hai 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 jadi biar nanti lengketnya itu kuat di dalam hai 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 seperti ini Hai eh lah Hai dan lengket betul sudah sekiranya enggak dia enggak apa sekiranya dia juga copot ya kita kita tambah lem nanti ya kita tambah lem kita tambah lem nanti aja nah sambil kita ini ini apa namanya kabelnya nah ini kabelnya nantikan kedapat ke ini ya dapat ke satu di apa namanya Hai sengnya ini yang satunya nanti di silibnya sini kita yang Hai lengket desain kita tambah ini ya kita tambah apa namanya logamnya biar keluar ini ya kita tambah biar lengketnya tak semakin lengket gede seperti ini nah terus satunya ini coba diukur pas sepanjang kurang panjang generasi banyaknya kalau kurang panjang kita sambung aja kalau kurang panjang kita sambung aja atau kita ganti ganti yang merah lu merah panjang ganti yang merah aja kalau ganti merah ini lepas dulu telepastu nah ganti yang merah kabelnya satu biar panjang oke udah kuat ini apa kuncinya kalau sudah kuncinya penguncinya lebih bagus banget nih kalau sudah masuk langsung lebih apa lengket bener Hai tetap lepas Hai Oke seperti ini seder ini tetap ganti merah ya kabelnya data ganti yang merah seperti ini nanti kita lain lagi ya di lepas nanti kita lima lagi kita oleskan lem lagi tapi ini lagi ya diapa selesaikan yang sini dulu eh kita masukkan di sini ujungnya seperti ini terus untuk yang ujung satunya kita cepet nah disini kita cepet ya oke oke sepertinya mantap seperti ini ya Hai nanti di lem lagi ya ini terus ini penitiknya penitiknya ini dimasukkan lagi kita masukkan ininya seperti ini ya terus ini kita lebih lagi kita tambah lain masalahnya apa ini tadi enggak dibawa kalau dibawa nggak saat ini kan enggak di belut jadi takutnya dan nanti dia kena ketaran terus jatuh lem ini besok itu udah malam lemnya besok keras mantap oke seperti ini coba kita cek ya kita sudah bisa nyalakan dulu kita cek hasil kerekayasa kita carikan stop kontak nah apa kita pinjam pitingnya kita pinjam pitingnya nah yang tadi yang tadi mau tepik aku oke kita masukkan apa nyala apa enggak kita cek coba saya matikan lampu utama nih nyala ya oke udah lah mantap ya kalau di kamera enggak begitu kelihatan nah oke coba kita cek lagi nyalanya kenapa oke ya nyala banget kita cek woi mantap nyala udah ya nyala sangat terang udah mantap jadi modal 10.000 tapi kita udah bisa dalam dapat atau punya lampu pilih yang harganya kalau pilih bukan mahal ini mantap ya oke sekarang kita tunggu sama nunggu kering ya nunggu sambil nunggu kering kita pakai ini ya kotaknya kita pasang kotaknya oke pasang kotaknya oke 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 kita pasang kotaknya oke kita pasang kotaknya seperti ini kita copkan lagi kita nyalakan woi mantap mantap ya ciri-cirinya kalau lampu nggak bergedip ya tidak 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 di kamera itu berarti lampunya terangkan sederhana oke kali ini kita berhasil lagi ya jadi membuat atau merangkai lampu yang biasa jadikan luar biasa ini awet sederhana bisa nyampe 3 tahun atau 4 tahun ya oke dengan syarat harus dikasih peningin lagi ya nanti untuk video berikutnya biar lebih hal-hal lagi ada triknya ada tipnya tunggu untuk video berikutnya ya nanti oke sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh